Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan berita yang kurang mantap lagi dari Papua kawan ya ini saya coba beri cakang kronologinya sebentar bahwa tidak terjadi lagi di Papua dimana dua anggota TNI dari Koramil persiapan suruh-suruh Yahukimo menjadi korban ya penembakan misterius oleh kolompok separatis teroris atau KST OPM saat mengambil air di bak penampungan ya hari ini Jumat 3 November 2021 satu anggota TNI atas nama Sersandua Putra Rahal digugur setelah dadanya tertembus pelurus sedangkan satu anggota TNI atas nama Prakasuhiri mengalami luka tembak di bagian pantat peristiwa ini terjadi saat Serda Putra Rahal didam Prakasuhiri yaitu pada sekitar pukul 1345 waktu Indonesia Timur sedang mengambil air di bak penampungan tanpa diduga terdengar suatu berkali suara letusan senjata dari arah barat Koramil yang mengenai dada Serda Putra Rahal di hingga tembus dan peluru kembali mengenai pantat Prakasuhiri mendengar suara tembakan jajaran aparat keamanan yang dekat dengan lokasi segera melakukan pengejaran ini adalah penembakan kepada anggota satuan tugas aparat terditorial di Koramil ya Koramil suruh-suruh Kabupaten Yahukimo seluruh jajaran aparat keamanan dimambah kompleks melakukan pengejaran yang dipimpin oleh komandan pos hilang dan masih terjadi kontak tembak nah saat ini masih diadakan pengejarannya pengejaran ini kawan informasi yang ada di Papua sungguh miris kawannya hampir tiap hari terjadi korban gugur Hai gugur Hai dari pihak kita Hai inilah ketingkat kuaspadaan yang kurang mantap disana Hai ini juga bisa karena kelengahan Hai karena biasanya kalau lawatnya gerilya itu Hai mereka akan senantiasa membaca kelemahan kelemahan kita sebagai TNI sebagai yang jaga membaca kebiasaan kita setiap hari setiap saat Hai akhirnya Hai mereka mencari waktu yang tepat untuk menghantam Hai saya sempat berpikir Hai saya dulu pernah mengkonsep sebuah taktik tapi ini kamu taktik ini Oh bisa sedikit merubah doktrin yang sudah ada sampai sekarang Oh ya kalau saya dulu dilatih itu mencari mendekati menghancurkan musuh yang tidak operasi Hai artinya kita mencari Nah dulu saya sempat buat konsep itu Hai bahwa bagaimana melatih baik fisik jiwa ya psikologis taktik bahwa kita adalah Hai orang yang dicari Hai saya pernah buat konsep dan saya dulu pernah menerapkan itu deroperasi Hai hasilnya sangat bagus Hai jadi melatih diri tim psikologi kita fisik kita taktik kita bahwa kita yang dicari Hai ini mudah diucapkan Hai teorinya Hai tapi ini latihnya sangat keras Hai 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 Jadi ini lawannya kan geril ya Hai anti geril ya pasti sudah adalah sudah paham Hai makanya saya sangat sedih sebenarnya Hai ikut merasakan sedih kalau ada seorang rekan-rekan kita yang gugur daroperasi baik TNI maupun Polri Hai karena ini adalah bahagian daripada kelengahan geril ya itu mereka itu geril ya mereka menyerang di saat yang tepat Hai mereka membaca karakter kelemahan kita Hai maka terkadang Hai kelengahan di daerah operasi itu bisa menimbulkan korban dan saya ajak sahabat kurang Indonesia kita doakan saudara kita yang sudah mendalui kita petirat bangsa Hai yang sudah berjasa Hai mempertahankan keadaan negara kita Hai dalam pesan saya kepada rekan-rekan tenipul yang ada di operasi Hai tetap jaga kompakang kawan Hai Hai hindari ego sektoral lintas satuan Hai maupun lintas instansi Hai syukur-syukur Hai bisa berbagi informasi Hai terkait tentang situasi dan keadaan lawan atau musuh Hai Hai kenapa saya merasakan kesedihan ini kawan Hai saya pernah di berada di situasi yang mereka alami Hai saya pernah merasakan bagaimana deroperasi Hai ya Bagaimana kalau kita mendengar mengetahui apa melihat yang kita gugur Hai itu sangat sedih kawan ya Hai kemari kita doakan rekan-rekan kita itu Hai dan kepada OPM ya warga Papua yang kebetulan kebetulan sekarang Hai yang ingin memisahkan diri DNKRI saya ajak saudara aku kembali ke bangkuan Ibu Pertiwi Hai tidak perlu melanjutkan Hai kegiatan yang sekiranya itu Hai melawan ya melawan Aparat negara Aparat negara melawan NKRI Hai Kena hanya ada dua kawan dalam situasi ini Hai kalau bukan kalian yang kena Hai Hai teknipul yang kena hanya itu Hai tambahannya adalah Hai Hai warga biasa akan menjadi takut Hai sehingga perekonomian di wilayah itu bisa terhambat Hai itu sudah pasti makanya semuanya saya ajak Mari berdamai Hai terima kasih kawan Semoga tidak ada lagi yang gugur Hai saudara-saudara kita Rekan-rekang kita Para Patriot bangsa kita Satgas TNI maupun Polri yang ada di Papua Dan semoga Papua bisa segera menikmati apa itu kemerdekaan yang sesungguhnya Mereka Salam hormat buat semuanya NKRI harga mati